Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan segera dibuka setelah pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Hal itu diungkapkan MENPAN-RB saat ditemui di Kota Makassar pada Senin 26 Agustus. MENPAN-RB juga mengatakan saat ini masih ada kendala teknis yang dialami daerah terkait rekrutmen PPPK. Mantan Bupati Banyuwangi ini memperkirakan rekrutmen PPPK akan dimulai September 2024. Ia menegaskan ke MENPAN-RB akan menuntaskan PPPK yang terdata di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Setelah CPNS ini nanti akan selesai karena kemarin terkait dengan beberapa persiapan teknis dari daerah yang belum tuntas sehingga setelah CPNS langsung P3K. Selain ini setelah Agustus ya, setelah September ya. Masih banyak ya, tapi mudah-mudahan ini segera selesai. Tapi sekali lagi data yang kita tuntaskan tahun ini adalah P3K yang terdata di BKN. Berdasarkan data ke MENPAN-RB, untuk tahun ini Pemprov Sulsel mengajukan rekrutmen PPPK sebanyak 12.419 orang. Sementara untuk rekrutmen CPNS hanya 6 orang. Pendaftaran CPNS telah dibuka sejak 20 Agustus 2024 dan akan berlangsung hingga 6 September 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, Muwartaka.